Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alferimek Oke nih teman-teman jadi sepanjang kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk menghapus Nomor telepon di akun Adopstock teman-teman ya Nah jadi kalau kalian gak tau bagaimana cara untuk menghapus Nomor telepon di akun Adopstock Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke nah disini langsung aja kita langsung buka browser Bebas kalian bisa pakai UC Mini, Google Chrome Ataupun Mozilla Firefox bebas Nah disini saya menggunakan Google Chrome teman-teman ya Dan disini saya sudah membuka website dari Adopstocknya Kalian bisa buka aja sendiri di kontributor.stock.adop.com Teman-teman ya Nah kalau mau sudah kalian buka kalian login ke akun kalian Disini kalian login atau singin Nah setelah itu tinggal kalian masuk ke manage my Adobe ID teman-teman ya Nah kalian masuk aja ke situ Kalian nungguin sampai muncul welcome Nah kalau sudah muncul welcome Nanti kita bakalan mencetting sedikit teman-teman ya Nah seperti ini kalau sudah muncul welcome to your account Kalian gak lepilih aja di bagian edit profile Biar kita bisa mengubah atau menghilangkan nomor HP di akun Adopstock kita ya Mungkin nomor HP kita sudah hilang atau sudah masa tenggang gitu ya Jadi sudah gak bisa diselamatkan lagi Jadi kita hapus aja ya Biar 2 step verifikasinya itu gak aktif lagi Atau verifikasi 2 langkahnya itu gak aktif lagi ya Nah disini bisa kalian lihat mobile phone saya Nah ini tinggal kita klik remove teman-teman ya Disitu kan ada font remove Atau tombol remove Tinggalkan klik aja yang ini Kalau sudah kalian klik disini kalian bakalan langsung masuk ke tampilan seperti ini Nah ini tuh sebagai verifikasi Kalau kita yang melakukan ini teman-teman ya Nah biar kayak gitu tinggal kita masukin aja password kita Nah ini masih loading teman-teman ya Nah masih loading kita tungguin Nah masih loading Nah kalau emang sudah Remove font number tinggal kita klik aja disini Yes remove Nah tinggal kita klik aja disini Yes remove Kalau sudah mobile number remove ya teman-teman ya Berarti kita sudah berhasil mengubah nomor HP kita menjadi tidak ada ya Nah jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman gitu aja tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya Bye Mmm Terima kasih telah menonton!